Anggaran perayaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 akan membengkak dibanding sebelumnya. Mensesnek Pratikno memastikan tidak akan menggunakan mobil Alphard, melainkan bus sebagai moda transportasi para tamu negara untuk menuju lokasi upacara. Anggaran pelaksanaan upacara HUD kemerdekaan Indonesia ke-79 akan membengkak. Hal ini dikarenakan upacara digelar di dua tempat, yaitu Jakarta dan Ibu Kota Nusantara. Selain itu, terdapat juga kendala keterbatasan sarana transportasi. Terkait harga sewa mobil bagi tamu negara dan tamu VVIP yang akan hadir pada upacara di IKN yang mencapai 25 juta rupiah per mobil, Mensesnek Pratikno menegaskan jika infrastruktur di IKN masih terbatas. Sehingga pemerintah berencana akan menggunakan bus sebagai moda transportasi para tamu negara untuk menuju lokasi upacara. Jadi untuk pelaksanaan upacara detik-detik proklamasi di IKN, kita masih menghadapi kendala itu. Sarana prasana transportasi oleh karena itu, tantangannya bukan hanya jumlah mobil. Tantangannya yang paling karena terbatas, maka kita akan menggunakan bus. Jadi kita akan memfasilitasi transportasi berupa bus untuk menuju tempat upacara. Pratikno memastikan seluruh biaya penyelenggaran upacara di IKN ataupun Istana Merdeka dibiayai negara. Namun dia mengaku tidak hafal jumlah anggaran yang dialokasikan untuk gelaran upacara kemerdekaan ke-79 ini. Oh kalau itu kan penyelenggaraan upacara itu kan memang dibiayai oleh negara ya. Tidak ada masalah setiap tahun juga begitu. Itu dikritik terlalu mahal gitu Pak, 25 juta per hari untuk talpar? Oh iya itu kan lokal, pasar lokal itu bukan manu kita. Dan kita besok tidak akan menggunakan itu kan, kita akan menggunakan bus. Berapa pak busnya Pak Nani? Aduh gak tau, saya gak hafal. Sebelumnya pihak Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia atau SPR Damang Klein telah bekerjasama dengan pihak Kementerian Sekretariat Negara untuk menyewa sebanyak seribu unit mobil Alphard. Harga sewa mobil tersebut sinilai 25 juta rupiah per unit dan akan digunakan para tamu negara dan tamu VVIP yang hadir dalam upacara kemerdekaan RI di IKN. Dari Jakarta, Zevanya Sarah, Febri Septian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.